Daman keemasan halifah kelima dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Harun al-Rosid setelah menggantikan kalifah Musa al-Hadi pada tahun 785-786 Masehi. Bila dibandingkan, Harun al-Rosid setarap dengan Karel Agung, penguasa Eropa pada tahun 742-814 Masehi. Dalam memerintah selama 23 tahun, banyak perkembangan dan kejuan terjadi, baik di sektor ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di bidang ilmu pengetahuan. Selain masyarakat hidup dalam kemakmuran, sektor-sektor yang menjadi fasilitas umum banyak didirikan untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Banyak dibangun sarana pendidikan, gedung penelitian, dan tempat ibadah yang representatif. Di antaranya adalah Baitul Hikmah, yang menjadi simbol ilmu pengetahuan peradaban Islam. Melalui Baitul Hikmah, ilmu pengetahuan mengalami dinamika secara cepat, sekaligus menghasilkan ilmuwan-ilmuwan dan cendikiawan yang diakui kehebatannya oleh dunia internasional. Dalam masa pemerintahannya, sudah berkali-kali terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan kaum Khawarij yang diketuai oleh Walid bin Tahrif, Musa Al-Kazim, serta Yahya bin Abdullah, bin Abi Taglif, semuanya dapat diatasi. Harun Ar-Roshid lahir di Rai, Iran pada tahun 766 Masehi, sejak kecil mendapat pendidikan di kalangan istana, sehingga menjadi pribadi yang terpelajar. Awal mula karirnya didapatnya dari proses perjuangan yang panjang, mulai dari memimpin perang dalam penyerangan ke Byzantium, gubernur Maghrib, sampai diangkat menjadi khalifah pada tahun 786 Masehi. Dalam keseharian, khalifah Harun Ar-Roshid dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, suka menolong dan pemurah, kemar beribadah. Konon Harun Ar-Roshid melakukan sholat tak kurang dari 100 rokaat, tak segan-segan untuk menghadirkan kalangan ilmuwan, cendikiawan dan ulama untuk memperbincangkan masalah yang dihadap di istana, bahkan menurut sejumlah literatur. Kepemurahannya, pada saat musim haji, rakyat yang tidak memiliki biaya, diberangkatkan dengan biaya istana. Pada tahun 809 Masehi, rakyat berduka, khalifah meninggal di Kurasan. Masa kejayaannya berlanjut sampai generasi putranya yang bernama Al-Amin dan Al-Makmun. Pada tahun 800, Bagdad menjadi pusat peradaban dunia yang selalu menarik banyak ilmuwan dan kalangan intelektual dari berbagai negara. Terima kasih telah menonton!